Selamat datang di channel ini Dan ungkapan-ungkapan Video ini adalah video pertama Jadi nanti akan ada video kedua, ketiga, dan seterusnya Jadi ini adalah kumpulan kosa kata Di sini ada arrokem, nomor Jadi pada video ini ada 47 kata dan ungkapan Ini lafad arabia, jadi kata dalam bahasa Arab Kemudian ini Indonesia, kata dalam bahasa Indonesia atau terjemahnya Jadi perlu saya sampaikan teman-teman Jika kita belajar bahasa Arab Usahakan untuk tidak hanya menghafalkan kosa kata seperti ini Tapi kita juga tahu bagaimana cara menggunakan kata ini dalam susunan yang benar Jadi video ini hanyalah sebagai muroja'ah atau hafalan saja Tapi pastikan teman-teman juga sudah belajar Tentang kalimat atau jumlah yang terdapat kata-kata ini Jadi kalian bisa lihat video-video yang sudah atau nanti akan kita upload Jadi usahakan tidak belajar mufrodat sepotong-sepotong Tapi kita juga belajar kata ini dalam penggunaannya di sebuah jumlah Baik yang pertama ada kata iznani Artinya dua Kemudian akhun Saudara laki-laki Ukhtun Ini saudara perempuan Kemudian ada arba'atun Adalah empat Ismun Nama Allah Allah Di nanti ada kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim Seperti itu Kemudian ini ada Ana Artinya saya Kemudian Anta Artinya Kamu laki-laki Kemudian Ahlan Wasahlan Ini ucapan Yang artinya selamat datang Bisa juga kita menggunakan Ahlan Wa marhaban Bisa juga Ahlan bik Kalau banyak Ahlan bikum Bisa juga Marhaban bik Atau Marhaban bikum Kalau orang yang kita sambut itu banyak Kemudian Selanjutnya Pakistani Pakistani artinya Keluarga Negaraan Pakistan Atau orang Pakistan Dalam kalimat Hal anta Pakistani Apakah kamu Berkewarga negaraan Pakistan Atau apakah kamu orang Pakistan Juga sama saja Bikhayir Ini untuk Menjawab Yang artinya Keadaan saya baik-baik saja Hal anta bikhayir Naam Ana Bikhayir Apakah kamu Baik-baik saja Naam Ana Bikhayir Atau juga Kaifahaluk Bagaimana kabarmu Maka jawabnya Bikhayir Walhamdulillah Salah Satun Tiga Kemudian Kemudian Ada Kata Jinsi Artinya Kebangsaan Atau Kewarga negaraan Dalam kalimat Biasanya kita bertanya Majensi Ini doa Ini doa Lengkapnya Bisa kita artikan Semoga Allah Memberikan Keselamatan Atau mencurahkan Keselamatan Bagi kalian Ini bisa digunakan Satu orang Atau Banyak orang Sodikun Artinya Teman Laki-laki Sodikotun Teman Perempuan Jadi bedanya Ada Tak Ini Kalau yang Laki-laki Sodikun Kalau perempuan Sodikotun Kemudian Tolibatun Ini pelajar Perempuan Kalau pelajar Laki-laki Tolibun Kemudian ada Tobibatun Dokter perempuan Kalau Apa namanya Laki-laki Dokternya Kita Mengatakan Tobibun Kemudian ada Kaf Al-Mukhotab Ini Lawan bicara Artinya kamu Laki-laki Kemudian ada Ki Al-Mukhotab Artinya kamu Perempuan Kaifahaluka Bagaimana kabarmu Ini yang Tadi Mukhotab Laki-laki Ka Kalau perempuan Kaifahaluki Bagaimana kabarmu Perempuan Jelas bedanya Kalau laki-laki Ka Kalau perempuan Ki Kemudian La Harfu Jarin Ini huruf Jar Yang artinya Memiliki Atau Mempunyai Misalkan dalam kalimat Hal-laki Akfal Apakah Kamu punya Anak Hal-laki Ma Artinya Apa Ini digunakan Untuk bertanya Mas Mug Siapa Namamu Atau Ini misalkan Mahada Apa ini Kemudian Mas Mugi Nah ini salah tulis Mas Mugi Siapa namamu Ini perempuan Kalau yang kak Ini laki-laki Kemudian Majinsi Yatuka Apa Kewarga Negaraanmu Laki-laki Kalau perempuan Majinsi Yatuki Apa Kewarga Apa Kewarga Negaraanmu Ini kalau Mokhotobnya Atau lawan bicaranya Perempuan Kemudian Mudar Risun Artinya Guru Ini laki-laki Kalau perempuan Mudar Risatun Guru perempuan Ma Assalamah Ini Selamat Jalan Jadi Kalau Kita Ucapkan Setelah bertemu Orang Kemudian Orangnya Pergi Ma Assalamah Kemudian Min Artinya Dari Ditambahkan Aina Menjadi Min Aina Dari mana Min Aina Anta Dari mana Kamu Kemudian Ada Muhandisun Yang artinya Insinyur Kalau perempuan Muhandisatun Kalau laki-laki Muhandisun Kemudian Naam Artinya Ya Hal Anta Talib Apakah Kamu Seorang Pelajar Naam Ya Ana Talib Hada Ini Laki-laki Kemudian Hadihi Ini Untuk Menyatakan Perempuan Misalkan Hada Kalamun Kemudian Hadihi Kurrosatun Seperti itu Hal Artinya Apakah Hual Hual Artinya Dia Laki-laki Hia Artinya Dia Perempuan Kemudian Wa Al-Atof Ini adalah Waw-Atof Artinya Dan Digunakan Untuk Menghubungkan Antar kalimat Atau Antar jumlah Kemudian Wahid Artinya Satu Jadi Tadi ada Sampai Lima Wahid Ya Ini ada Tiga macam Di video ini Ya Yang pertama adalah Ya Al-Mutakalim Ini Ketika Sebagai Pembicara Kita mengucapkan Jaddi Hadha Jaddi Ini adalah Kakekku Wahadha Dan ini Akhi Adalah Saudaraku Ini katanya Asal Adalah Jadun Kemudian Masuk Ya Al-Mutakalim Menyatakan Kakek saya Menjadi Jaddi Ini juga Akhun Masuk Ya Menjadi Akhi Artinya Saudaraku Kemudian Macam Yang kedua Ada Ya An-Nisbah Untuk Menisbatkan Misalkan Sudani Ya Orang Sudan Misriyi Misriyu Orang Mesir Atau Turki Orang Turki Indonesia Orang Indonesia Kemudian Yang terakhir Adalah Ya Al-Mukhotaba Yaitu Ya Yang digunakan Untuk Tanda Mu'anas Jadi orang yang kita Ajak bicara Adalah Perempuan Maka kita Ketika Mengucapkan Perintah Atau Mempersilahkan Isrobi Minumlah Tafaddali Silakan Kalau laki-laki Tafaddali Ya Akhi Silakan Wahai Saudaraku Kalau perempuan Kita ucapkan Tafaddali Ya Uhti Silakan Wahai Saudaraku Isrobi Kalau laki-laki Isrobi Kalau perempuan Ini namanya Ya Al-Mukhotaba Baik demikian Video Kali ini Ada 47 Kata Dan Ungkapan Nanti di video Selanjutnya Akan kita Lanjutkan lagi Dengan beberapa Mufrodat Dan Ta'birat Atau Ungkapan Yang lain Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh